Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy Note 9 dengan kasus lupa akun Google-nya atau terkunci FRP-nya kasus sebelumnya handphone ini adalah lupa kunci layar kemudian kita lakukan hard reset via recovery mode ternyata pengguna handphone ini juga lupa akun Google-nya kita akan bypass saja, langsung siapkan kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini aku menggunakan samfrp.gsm.sultang versi 133 untuk link download-nya teman-teman bisa klik link yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita bisa langsung ekstrak saja filenya klik kanan dan ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher, huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file samfrp.gsm.sultang.v133.exe langsung saja kita double klik sampai muncul notifikasi seperti ini lalu bisa kita klik OK pada notifikasi yang muncul tersebut sampai aplikasinya berjalan selanjutnya kita akan memasukkan handphone ini ke test mode dengan cara kita akan kembali dulu ke tampilan awal setup handphone ini kemudian di tampilan awal setupnya di sebelah kiri bawah ada menu panggilan darurat bisa kita pilih menu panggilan darurat lalu kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke tampilan test mode kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu selanjutnya bisa kita klik tombol scan pada aplikasinya dan pastikan sudah terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem jika belum terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem maka ada masalah dengan driver yang terinstall pada Windows yang kita gunakan jadi bagi teman-teman yang belum terbaca Samsung Mobile USB Modem silahkan install driver dulu atau cek lagi drivernya sudah terinstall dengan benar atau belum kalau driver sudah terinstall langsung saja kita bypass FRP nya dengan memilih menu iras FRP kemudian kita tunggu sampai ada notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone ini kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone ini jika belum muncul juga kita bisa merestart handphonenya atau merestart komputernya atau bisa juga karena aplikasi tersebut sudah tidak support untuk bypass FRP karena keamanan pada handphone Samsung sudah terupdate ke versi keamanan yang paling baru kita coba untuk melepas dulu saja kabel data dari handphone ini kemudian kita ulangi lagi menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sebentar kita coba klik scan lagi dan ternyata aplikasinya ngeheng ya jika aplikasi ngeheng seperti ini bisa kita keluarkan paksa saja aplikasinya kita bisa close aplikasinya kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi program is not responding kita close paksa saja kita tunggu sampai aplikasinya keluar kemudian kita jalankan ulang aplikasi SAM FRP Tool GSM Sultan versi 133 ini harusnya untuk Galaxy Note 9 masih support ya karena Galaxy Note 9 ini berada pada versi keamanan lama di tahun 2022 oke kita ulangi lagi handphone sudah terhubung ke komputer menggunakan kabel data kita klik scan sudah muncul Samsung Mobile USB Modem kita klik IS FRP dan kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi seperti ini izinkan debugging USB inilah notifikasi yang kita tunggu jika sudah muncul notifikasi izinkan debugging USB langsung saja kita pilih menu izinkan dan kita tunggu sampai proses bypass FRP akun Google pada Samsung Galaxy Note 9 ini berjalan kita tunggu sebentar kita tunggu sampai muncul keterangan pada kotak lock di aplikasinya seperti ini untuk prosesnya tidak terlalu lama setelah selesai ada keterangan unlocking FRP OK iris FRP is successfully kemudian handphone akan otomatis restart dan menyala lagi di tampilan logo Samsung Galaxy Note 9 dan untuk menggunakan tool ini kita tidak membutuhkan jaringan internet jadi komputer yang aku gunakan tidak terhubung ke jaringan internet bisa kita eksekusi secara offline saja oke sekarang kita tunggu sebentar setelah proses loadingnya selesai muncul notifikasi izinkan akses ke data ponsel bisa kita pilih izinkan saja dan jika tampilan layarnya menjadi berkedip kita tidak perlu panik disini kita bisa pilih menu recent app untuk menghentikan tampilan berkedip di layarnya kemudian kita masuk ke menu pengaturan bisa melalui icon menu pengaturan atau notifikasi saja bisa kita geser notifikasi di bagian atas layarnya dan kita pilih menu pengaturan kemudian melalui menu pengaturan kita cari manajemen umum kemudian kita pilih menu reset kemudian kita pilih reset data pabrik kemudian kita pilih reset selanjutnya kita pilih hapus semua jadi untuk mengatasi layar yang berkedip tersebut kita bisa melakukan factory reset kembali ke setelan pabrik selanjutnya kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk aplikasi SAM FRP GSM Sultan Tool ini hanya bisa kita gunakan untuk bypass akun Google pada handphone Samsung sampai dengan keamanan software di tahun 2022 saja sementara untuk keamanan software yang terbaru yaitu tahun 2023 sampai saat ini maka sudah tidak bisa lagi menggunakan aplikasi tersebut oke setelah loadingnya selesai tinggal kita set up saja handphone ini dan untuk set upnya kita tidak perlu menghubungkan handphone ke jaringan wifi bisa kita lewati saja karena akun Google sudah berhasil kita bypass jadi handphone bisa kita set up secara offline tidak perlu kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet baik itu menggunakan wifi ataupun data seluler untuk proses set upnya biar cepat kita lewati beberapa bagian-bagian yang tidak penting kita fokus dulu untuk melakukan set up sampai ke tampilan menu dan ini dia handphone sudah berhasil kita set up sampai ke tampilan menu layar sudah tidak berkedip akun Google sudah berhasil kita bypass kita bisa membuat baru lagi akun Google menggunakan aplikasi Google Play dan ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus dengan versi keamanan yang paling baru yaitu versi keamanan di 1 Juli 2022 oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya